Nikah sama tante 41 tahun, ini pekerjaan ABG 16 tahun di Galbar, baju kotornya masih dicuci ibu. Remaja berusia 16 tahun di Sambas, Kalimantan Barat ternyata sudah memiliki pekerjaan. Kevin yang berusia 16 tahun memiliki penghasilan untuk menafkahi istrinya Mariana yang berusia 41 tahun. Pernikahan Kevin dan Mariana berlangsung pada minggu 31 Juli 2023. Keduanya menikah di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mariana diketahui sudah memiliki hidup yang mapan, ia memiliki rumah besar di kampungnya. Selain itu, Mariana juga memiliki penghasilan sendiri dari toko sembako miliknya. Lantas, apa pekerjaan Kevin? Di usianya yang masih 16 tahun, rupanya Kevin sudah tak sekolah. Ia diketahui sudah memiliki penghasilan dari pekerjaan yang digeluti. Informasinya, Kevin bekerja di sebuah toko di daerah Mak Rampai. Sang ibu, Lisa menepis anggapan bahwa memberi restu Kevin menikah karena ingin mengincar harta Mariana. Wah, bilang aku matre. Tanya tuh sama mantu. Adakah satu sen pun saya minta uang sama dia? Tak ada. Banyak komentar yang aneh tapi santai aja. Aku sambil merokok, sambil minum estrajos, baca komen yang sangat lucu-lucu. Semoga yang komen yang aneh kena ke dia nanti. Tulis Lisa di akun Facebooknya. Lisa juga dianggap ingin melepas beban merawat Kevin dengan cara menyuruhnya menikah dengan Mariana. Namun begitu, Lisa menyebut bahwa meski sudah menikah, namun baju kotornya masih dicuci oleh sang ibu. Anakku udah nikah, dia pun masih mandi di rumahku. Baju juga aku yang cuci, kata Lisa. Diberitakan sebelumnya, Lisa menegaskan sama sekali tak memaksa Kevin untuk menikah dengan Mariana. Aku gak memaksa anak kawin sama Mariana. Aku nanya sama dia. Kevin, kalau mau yaudah. Kalau enggak yaudah. Dia pun mau menikah dengan Mariana. Aku kan mikirin masa depan dia juga. Kata Lisa dilansir dari tribun newsbogor.com dari wawancara tribun Pontianak pada Rabu 2 Agustus 2023. Mariana pun mengklaim dirinya menikah dengan Kevin atas dasar cinta. Pun dirinya tidak keberatan jika suaminya itu jauh lebih muda dari dirinya. Diakini Mariana, Kevin bisa menjadi sosok yang lebih dewasa saat berumah tangga dengannya. Saya menerima menikah dengannya karena sudah cinta. Mau bagaimana walaupun beda usia 25 tahun, tapi saya percaya Kevin bisa dewasa. Ungkap Mariana. Kenapa tidak demikian rupanya Mariana dan Kevin baru dekat alias berpacaran selama 2 bulan. Tidak menyangka bisa menikah dengan Kevin. Tapi benar, kami ingin menikah karena niat menjalani hidup bersama. Urusan beda umur itu kami tidak peduli. Tutur dia lagi.